CC nya 315 315 nanti bakal ikutan di track itu di kelas apa? maunya sih ikutan FFA ini mau dinaikin mesin apa ya? rencaranya, rangka ini mesinnya MP nah untuk CC nya sendiri om CC berapa nanti yang mau dinaikin mesinnya CC nya CC nya 315 nanti bakal ikutan di track itu di kelas apa? maunya sih ikutan FFA FFA iya jadi ee penyel markisa ini bakalan ada senjata baru yang turun ketika ajang trackback di catim mulai mengliat mega pro CC 315 di kelas FFA insya Allah begitu mas kalau jokinya nantinya siapa? jokinya jokinya di sini yang bakal menaikin motor ini kalau jokinya enggak tahu nanti mas yang penting motornya kenceng dulu kalau jokinya itu biasanya nanti DM sendiri enggak saya mau naik motor gini pasti DM sendiri untuk bengkel markisa ini meliputi apa saja sih om bengkel markisa ini? meliputi apa saja sini? dari mulai bukut pekerjaan apa ya dari di sini mulai naikkan langkah truck up terus rubah sudut bisa terus kolter boring juga bisa pemesanan nalkot pemesanan nalkot juga bisa request semua yang diinginkan konsumen customer kita mungkin bisa penuhi apakah juga ada spare parts spare parts yang dijual di bengkel markisa? ada mas enggak banyak cuma ya ada cuma memenuhi kapasitas yang diutamakan dari pengerjaan oh iya oh gitu aja kalau bengkel markisa ini rata-rata customernya dari kalangan Jawa Timuran atau sampai ke lojitas kalau diutam yang motor sampai luar pulau mas banyak mas luar pulau sampai mana aja orderinya itu dimana sampai mana aja orderinya paling jauh sampai mana saja luar pulau luar pulau ya Kalimantan terus Bima terus Batu Lijin Makassar Bali juga ada tapi tapi nggak ingat ya siapa ownernya yang melakukan pemesanan atau siapa mas siapa mas siapa 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 yang ingat terlalu banyak customer iya bingung nggak khawatirnya terserah ketika mas tarif ini dulu awalnya dari cuma bingkil kecil dan akhirnya bisa mengerjakan atau punya ide untuk ikut acara trackback dan mendapat audio sampai mendapatkan nama sampai di luar pulau dari pemesanan pengerjaan pengerjaan motor terus pengerjaan perpat sampai di luar pulau itu rasanya gimana perjualannya itu mas eh rasanya syukur bersyukur aja mas iya karena semua itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya sangat sangat bersyukur untuk motor-motor di bingkil mas saya ini motor orang mana saja saya nggak boleh tahu motor-motornya kenapa? motor-motornya punya orang mana saja yang ada di bingkil sementara ini luar pulau dua iya motornya luar pulau ya iya daerah mana ini? matang? ada sama batulis ini batulis ini batulis ini iya terus sama ini ini punya motor punya orang jambi kalau nggak salah jambi iya orangnya bekerja di sini atau memang pemesanan di sini untuk bakal turun di ajang trapek maunya sih orangnya minta liaran iya cuma nanti kalau ada event nggak apa-apa disuruh ikutin menurut jenengan ini orang paling berpengaruh dalam karir perbengkelan jenengan mulai dari kecil sampai menjadi pingkel besar markisang orang yang paling pengaruh ya keluarga sendiri terutama istri dan anak yang lagi sungpek-sungpeknya untuk nggak remesin ya larinya anak jadi pikiran plong jadi lega untuk markisang ini masih aktif keliaran nggak sampai sekarang ini kalau saya sendiri nggak aktif mas yang aktif yang lain cuma saya sebagai apa ya dimintai tolong pekerja iya untuk bubut-bubut gitu untuk nata-nata mesin untuk vanishingnya nanti ya main orang lain bukan saya untuk barangnya ke depan ini gimana untuk tahun depan markisang ini akan fokus gimana atau belaknya bagaimana ada target nggak depannya ya untuk tahun ke depan ini sampai jumpa sampai jumpa kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati